Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya, salam, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya, seringerti para penlima pimpinan pertama TNI, yang sorghati para tamundahan, dan yang saya cintai dan saya banggakan, pemandangan PPRC TNI, beserta sekena keperwira, pintar lah, dan tamtama sekalian. Pertama-tama, mari kita berjaya dan bersyukur ke aturan Tuhan yang mahu kuasa, Allah SWT yang telah melipatkan rakyatnya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan upacara oleh komando dan pengendalian pasukan pemerintah sempat TNI dalam keadaan sehat-sehat. Upacara oleh kuda BPR JTNI diselenggaraan setiap dua tahun sekali. Dan saat ini dilaksanakan oleh kuda BPR JTNI dari Panglima Divisi Menteri 1 Kosterat kepada Panglima Divisi Menteri 2 Kosterat. BPR JTNI merupakan badan pelaksanaan pusat TNI di bawah langsung Panglima TNI yang bertugas melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman nyata bersiata selama-lamanya tujuh hari di wilayah darat dan gari dalam rangka menangkap, menyangka awal, atau mengancurkan lawan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, operasional BPR JTNI berdasarkan para asas operasi militer selain perang atau OMSP. Berangkat dari dasar tersebut, kekuatan BPR JTNI dapat digunakan untuk mengatasi perbagai ancaman. Antara lain, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, pelanggaran di wilayah perbatasan, ancaman terhadap obyek vital nasional strategis, dan ancaman pembacakan, perumpakan, serta penyeludupan. Para perwira, pintara, dan tamtama kalian, BPR JTNI merupakan wujud nyata, sinergi, dan kolaborasi trimatera terpadu sesuai dengan program prioritas saya selama Panglima TNI. Saya ingin konsep kabungan seperti ini semakin diperkuat. BPR JTNI sebagai kesatuan penindah awal yang mampu diperaksikan dengan waktu yang relatif singkat kesasaran di seluruh wilayah Indonesia. Terus dilatih, disiapkan, dan dilengkapi dengan baik sehingga BPR JTNI selalu berada pada kondisi siap. Jika mereka memantapkan pelaksanaan tugas yang dibanding, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara bertingkat dan lanjut. Latihan antar satuan tugas jarak, laut, dan udara tidak boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Namun, harus terpadu dan dilaksanakan dengan skenario latihan yang realistis. Prajurit yang tergabung dalam BPR JTNI harus memiliki kesamaan teknik, taktik, dan prosedur meskipun berasal dari patra yang berbeda. Selain itu, pola pikir, terminologi, serta pola tindak prajurit BPR JTNI juga harus teranggabung. Dengan demikian, pakaian terperabilitas akan tercapai dan BPR JTNI akan sempat padu. Di sisi lain, laksanakan terus pemeliharaan dan peralatan material dan autista secara maksimal, sesuai dengan peraturan dan manual yang ada. Sehingga setiap saat siap untuk digunakan dalam waktu yang cepat. Para perwira, bimbara, dan teman-teman yang saya bahkan. Pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, BPR JTNI telah dapat pelaksanaan tugas dengan baik. Untuk itu, selaku Panglima JTNI, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panglima Divisi BPR JTNI yang baru, bersama seluruh jajarannya. Saya ucapkan selama bertugas, ingatlah bahwa tugas yang diberikan kepada para-para surut sekalian merupakan kepercayaan dan kormatan yang diberikan negara dan bangsa Indonesia. Junjung tinggi kepercayaan dan kormatan tersebut, demi tetap tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, senantiasa periharaan dan jaga kesiap-siagaan operasional satuan BPR JTNI pada tingkat yang lebih tinggi, serta siap digerakkan setiap saat untuk melaksanakan tugas. Restasi-prestasi yang telah dicapai oleh BPR JTNI pada periode sebelumnya harus dapat dipertahankan dan terus tinggalkan pada masa mendatang. Saya memandari adanya kendala-kendala yang penuhi dalam rangka menjaga kesiap-siagaan operasional BPR JTNI. Oleh karena itu, saya minta agar kendala, hambatan, dan persoalan yang ditemui dari sisi personil, kondisi materiel, serta kesiapan alusista agar dicarikan solusi dan pemecahannya melalui inovasi dan kreasi dari para komandan satuan di jajaran BPR JTNI. Yang tidak kalah pentingnya, jaga terus kekompakan dan kebersamaan di antara unsur-unsur yang tergabung dalam komando BPR JTNI agar terpucut soliditas dan ketangguhan dalam setiap penyelesaian tugas pokok. Para perwira, bintara, dan tentama yang saya cintai dan saya banggakan, Sebelum mengakhiri anggaran ini, saya akan memberikan beberapa penekanan serta instruksi agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran BPR JTNI dan menghadapi tugas-tugas berdatang sebagai berikut. Pertama, beri harap dan tiketkan terus kesiapan operasional dan kemampuan profesional dan prajurit melalui latihan yang terencana dan terprogram. Laksanakan dana awasi serta kagalikan dengan baik agar BPR JTNI benar-benar siap untuk digerakkan seluruh wilayah Indonesia secara cepat dan tempat. Kedua, periharaan peralatan dan analis sistem yang saya memiliki secara baik dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka mendukung pelancaran tugas. Ketiga, selalu ikuti dan pantau perkembangan situasi di tanah air yang sangat dinamis dengan cermat guna menentukan kemungkinan pelipatan BPR JTNI ke depan. Kempat, lakukan pembinaan dan pembekanan hukum kepada prajurit BPR JTNI secara timah sehingga dalam setiap laksanaan tugas tidak menyimpang dari peraturan hukum, norma, serta prosedur yang berlaku. Saya tidak ingin isu penerbangan kakasasi manusia menjadi ngomong bagi prajurit sekalian. Para perwira, pintar, tempat, masyarakat sekalian yang saya hormati. Sebelum menuntut pembinaan ini, saya ingin mendengar secara langsung semangat para prajurit BPR JTNI dengan dia yang saya sampaikan. Seluruhnya siap terima. Saya akan berikan alih-alih yang kalian jawab dengan semangat. TNI! Masih kurang keempat. TNI! Mkri! Mkri! Ya, saya ulangi sekali lagi. TNI! Mkri! 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 Ya, saya bangga dengan semangat para prajurit sekalian. Serah di teman. Demikian sambutan dari saya. Marilah sebagai insan yang beriman, kita senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Allah S.W.T. Agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam meneruskan langkah serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.